Enjoy aja kalau belajar gak usah buru-buru, gak apa-apa bertahap-tahap juga yang penting masuk materinya. Saya perkenalin nama aku Rania Hasna Nurian, aku dari sekolahnya 93 Cimahi, unit Cimahi. Aku keterima di Universitas Brawijaya Teknik Informatika. Aku Keira Arina Kalisha dari Seman 1 Cimahi, unit Cimahi. Aku keterima di Teknik Informatika, UIN Bandung. Aku Nasa Zahira Kairunisa, aku dari Mandua, Bandung, unit Ujung Berung. Aku keterima di UIN, jurusan Agroteknologi. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Afriza, saya bersekolah di SMA 23 dari Tridaya Antapani, Bandung. Saya keterima di Polman Teknik Pengecoran Logam. Halo nama aku Sani, aku dari Tridaya Rancaekek, sekolah di SMA 1 Rancaekek. Aku keterima di Poltekes, Bandung, jurusan Kebidanan. Halo nama aku Syifa Syaokia, aku sekolah di MA Darul Arkom. Aku bimbelnya di unit Antapani. Aku keterima di Poltekes Promkes. Halo perkenalkan nama saya Najma, asal sekolah saya dari SMA Negeri 2 Cimahi, asal unit dari Cimahi. Saya keterima di Polban D4, jurusan Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Halo perkenalkan, nama aku Oksana Mira, aku dari SMA 1 Bandung, unit Katamso. Keterima di Polban D4, Teknik Kimia Produksi Bersih. Aku kebetulan dari kelas 9, jadi sekitar 3 tahun. Aku les Tridaya dari kelas 5, tapi sempat berhenti di kelas 7, lalu lanjut lagi dari kelas 8 sampai kelas 12. Aku Tridaya, sempat Tridaya waktu COVID, itu online, abis itu lanjut waktu kemarin kelas 12. Aku di Tridaya dari kelas 11, waktu itu kurang lebih 2 tahun. Halo saya, dari Tridaya dari kelas 10 SMA sampai sekarang. Kalau aku dari kelas 11 SMA, kurang lebih udah 2 tahun. Aku Tridaya dari kelas 5 SMA, tapi SMP sama SMA kelas 1-nya nggak ikut, jadi kurang lebih udah 6 tahun. Kalau aku ikut Tridaya, dulu pernah kelas SD kelas 6, terus ikut lagi waktu kelas 12 SMA. Semuanya favorit sih, tesi sih. Aku favoritnya Kak Agni. Aku favoritnya Kak Buyum. Aku suka semuanya sih. Aku semuanya asik sih, seru-seru. Tutor favorit aku, hampir semuanya sih sebenernya. Kurang lebih sama sih, tutor favoritnya, semuanya sama. Buat tambahan aja sih, terus karena tutor-tutor di Tridaya juga pada asik-asik, jadi bisa lebih membantu. Sangat membantu juga sih di pelajaran yang ada di sekolah, dan materi-materi UTBK juga dijelasin di Tridaya, jadi harusnya di Tridaya. Kalau aku sih, menurut aku bimbel di Tridaya, buat UTBK itu baik ya, soalnya kayak pembelajarannya bagus, kayak mudah dipahamin kayak gitu. Kalau dari aku, buat kalian kelas 12, kenapa harus ikut Tridaya? Karena biar kalian bisa maksimalnya belajar buat UTBK, terus kalian bisa nyiapin SNBP juga, Terus, jadi kalau SNBP-nya nggak berhasil, kalian bisa SNBT-nya, kalian udah nggak bakal pusing SNBT, soalnya bisa belajar UTBK-nya di Tridaya. Ya, kalau menurut saya juga sama seperti yang sebelumnya, tapi ya karena tutor-tutornya pada ramah, enakan, dan dibikin nyaman, jadi materinya itu gampang masuk gitu. Kalau menurut aku, sama seperti yang sebelumnya, karena tutor-tutor di Tridaya itu pada asik-asik, jadi karena ngajarnya fun, jadi materinya juga masuk dan mudah dipahamin. Di Tridaya, karena menurut aku sangat membantu ya untuk memahami pelajaran-pelajaran sekolah, terus mungkin tugas-tugas juga bisa dibantu, dijelasin lebih, biar kita lebih ngerti. Terus, materi UTBK juga dijelasin, jadi ya kita nggak, nggak, apa ya, bisa mempersiapkan lebih matang lagi lah buat UTBK. Menurut aku juga sama, kayak yang lainnya, terus habis itu ditambah, karena di Tridaya itu kan kelasnya nggak terlalu banyak, muridnya, jadi bisa lebih fokus juga buat belajar. Belajarnya, jangan cuma di tempat les aja, belajarnya juga harus mandiri juga, harus tetap belajar, terus habis itu ya berdoa, dan ibadahnya yang rajin. Aku sih, banyak kenatihan soal, belajar mah boleh belajar, tapi jangan sampai stres gitu, harus seimbang sama ada healing juga, refreshing gitu. Banyakin lah soal, sama nyobain TO-TO dari luar Tridaya juga sih, sama usaha lahir batin. Enjoy aja, kalau belajar nggak usah buru-buru, apa-apa, bertahap-tahap juga, yang penting masuk materinya, seperti itu aja, jangan dibawa stres. Kalau dari aku tipsnya, jaga kesehatan, jangan lupa terus belajar buat latihan soal, banyakin latihan soal, banyakin beribadah. Sama sih, kayak yang lain-lainnya, banyakin latihan soal, terus jangan stres, terus sesuai pengalaman aku sih, kalau aku ya belajarnya, dari soal-soal latihan, karena kalau dari pemahaman, kadang aku kurang masuk gitu, jadi langsung aja ke latihan soalnya, biar langsung tahu apa kekurangan kita. Selain belajar di Tridaya juga, kita harus belajar mandiri di rumah, dan kalau kita belajar di rumah nggak mengerti, kita bisa tanya ke tutor, jadi kita bisa lebih memahami materi. Kurang lebih sama sih, perbanyak latihan soal, juga latihan buat time management, supaya nanti pas kalian ke TBK, nggak panik sama waktunya. Kunci 3D. Tutornya yang asik-asik. Kalau aku, kalau dengar Tridaya gitu, gambaran aku seru, terus ame, santai juga belajarnya. Bimbel terbaik. Sekolah kedua. Seru dan nyaman. Ambis. Kalau dengar Tridaya, keingetnya warna kuning atau biru. Terima kasih. Terima kasih.